Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih saat ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program pengamunan pajak. Kebijakan pengamunan pajak merupakan kebijakan ekonomi yang bersifat kudasa, tidak hanya terkait penerimaan pajak saja, namun memiliki dimensi yang lebih luas. Kebijakan pengamunan pajak akan berdampak makro, menyeru, dan sangat fundamental untuk ekonomi Indonesia. Tujuan pertama dari program pengamunan pajak adalah merepatriasi dana warga negara Indonesia yang selama ini berada di luar negeri. Dana repatriasi yang dipoleh dari kebijakan ini sangat membantu untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, menambah jarangan revisa, memperkuat nilai tukar rupiah, memperbaiki raja pembayaran, dan meningkatkan likuiditas perbankan. Dari sisi penerimaan pajak, program pengamunan pajak diharapkan dapat menghasilkan tambahan penerimaan pada tahun 2016 dan tahun kemudian datang, sehingga APBN akan menjadi lebih sustainable. Penerimaan pajak yang besar tentu akan berdampak pada sepenuh pemerintah yang lebih besar. Hal ini akan sangat membantu pelaksanaan program pembangunan, khususnya membiaya infrastruktur, pengantasan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Program pengamunan pajak dilakukan dengan membayar uang tebusan atas nilai harta bersih yang belum dilaporkan atau diungkapkan. Besarnya tarif uang tebusan untuk repatriasi aset berbeda-beda, yaitu 2 persen, 3 persen, dan 5 persen, sesuai dengan periode pengungkapan. Apabila pembayar pajak tidak melakukan repatriasi dan hanya mengungkapkan harta yang berada di luar negeri, maka dikenakan tarif UTTG, yaitu sebesar 4 persen, 6 persen, dan 10 persen. Untuk para pembayar pajak yang harta yang telah berada di Indonesia dan ikut dalam program pengamunan pajak, maka atas harta yang belum dilaporkan atau diungkapkan tersebut, dikenakan tarif uang tebusan sebesar 2 persen, 3 persen, dan 5 persen, yang pada dasarnya sama dengan tarif repatriasi. Tarif khusus uang tebusan diberikan kepada pembayar pajak skala kecil dan menengah, yang periode pengungkapan usahanya tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun. Menurut periode pengamunan ini, besaran tarif yang dikenakan adalah 7 persen dan 2 persen. Melalui utama-tama pengamunan pajak, kami menjamin kerahsian data yang disampaikan oleh masyarakat yang mengikuti program ini. Di samping itu, data yang disampaikan tidak dapat digunakan sebagai data untuk penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak bidana. Dengan menunjukkan pengamunan pajak melalui deklarasi dan repatriasi harta, serta membayar uang tebusan, maka kesalahan dalam pasaran kewajiban perpajakan di masa lalu telah diampuni. Performa laporan keuangan menjadi lebih baik, dan aset yang tertulang dalam laporan keuangan menjerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, untuk dunia usaha secara keseluruhan, program pengamunan pajak dapat meningkatkan likuiditas yang diperlukan untuk melakukan ekspansi usaha yang pada akhirnya kepercayaan investor kepada media usaha di Indonesia diharapkan makin meningkat. Kepada membayar pajak, kami mengingatkan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan hanya berlaku sampai dengan 31 Maret 2017. Oleh karena itu, segeralah manfaatkan waktu yang ada untuk ikut serta dalam program pengamunan pajak. Semakin cepat Anda ikut serta dalam program ini, semakin kecil nilai waktu usaha yang harus Anda bayarkan. Terima kasih telah menonton!